selamat menikmati di Pondok Pesantren Al-Bahjah dan langsung saja tema kita kali ini adalah iman kepada kiamat dan tanda-tandanya tentunya bersama dengan guru kita yaitu Buya Yahya Al-Bahjah yang selalu setia menemani kita selama bulan Ramadan ini memberikan kajian-kajian yang berfaedah bagi kita semua Buya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh apa yang kita saksikan tadi melalui Viti ini satu keprihatinan Buya akhirnya yang kalau saya sebagai pedagang kadang-kadang yaudah gimana mau jualan ini biar murah, biar ada untung ya terpaksa begini, kalau enggak terbasi makanannya, ternyata mengandung formalin pengawet gitu boleh enggak sih kayak begitu Buya gimana kajiannya dalam sudut pandang Islam silahkan Buya Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa al-alihi wa ashabi wa mu'alah amma ba'd kami ingin menyampaikan kepada semuanya diri sendiri berjabat, berdagang pembeli ayo kita punya kesadaran untuk baik di dunia dan baik di akhirat sehat di dunia, sehat di akhirat yang dibahaskan urusan sehat di dunia padahal ada hubungannya dengan sehat di akhirat pertama ayo kita menjadi orang yang jujur orang yang jujur karena kalau orang sudah tidak jujur maka jadi apapun akan menjadi orang yang merugikan di saat dia jadi pengurus masjid dialah yang mengambil kota amal masjid di saat dia berjabat di saat dia menjadi pedagang kecil pun akhirnya juga berbohong dengan cara yang maka perlu kejujuran itu yang diajarkan oleh Allah oleh Baqin dan Nabi SAW kalau kita ingin jual sesuatu pastikan bahasanya saya pun rela untuk makan saya juga akan bisa memakan kadang dia sendiri sudah tidak rela untuk makan karena mungkin di dalamnya ada sesuatu yang tidak sehat tapi masih dijual bahkan mungkin kejujuran seorang penjual soto dagingnya cuma itu jatuh ke tanah mungkin dia sendiri tidak makan hanya di kecil dimasukkan lagi bisa jadi karena semua perlu kejujuran sama halnya ustaz juga begitu melihat kiri kanan tidak ada orang atau mungkin karena dia pengurus atau reasan atau segi tidak ada yang berani pertanyaan ambil permasalahan kejujuran kita seolah sudah tidak punya Allah kalau sudah punya Allah aman nah tapi ketahui lah bahwasannya kita perlu edukasi juga sebab orang awam itu kadang tidak mengerti bahaya dan tidak bahaya yang menggunakan formalin mungkin tidak mengerti kalau itu bahaya atau bagaimana karena suatu ketika kita mendengar satu ibu-ibu mendengar bahasanya satu makanan waktu itu zaman itu kita masih masih anak-anak lah mendengar bahasanya makanan itu mau dilarang dilarang oleh pemerintah apa kata ibu eh cepat belanja sebelum dilarang nanti artinya mau cepat beli dikumpulin di rumahnya sebelum dilarang jadi tidak mengerti makna pelarangan artinya apa edukasi juga perlu disini sehingga banyak mungkin yang melakukan demen hanya ikut-ikutan oh biar awet gini loh berarti dari pihak pemerintah harus memberikan edukasi kemudian setelah itu harus ada alternatifnya apa sih di saat gak boleh pakai ini kira-kira yang bisa terjangkau pakai apa jadi tentunya seperti itu kalau kita melarang sesuatu harus ada dong kira-kira gantinya apa supaya seragam ini kan tugas semuanya makanya bukan bukan sekedar kita makanya kalau mengingatkan biasanya mohon maaf kami harus semuanya biar kompak begini kalau kita tegur pada pedagang pedagang saya gak ngerti kalau ini bahaya dari sekian banyak mungkin hanya berapa puluh persen yang paham kalau itu bahaya karena dia sendiri juga makan di rumahnya pakai itu juga pakai itu juga ada juga memang yang memang dia dikhianat kalau itu memang jujur ini orang ini dia memakai itu tanpa ada niat untuk merusak orang dia juga makan dia jual maka orang ini gak salah di hadapan Allah karena tidak mengerti ilmunya ada yang memang niatnya jelek dia dia sendiri gak tega untuk makan jangan semacam itu dialah kalau jadi pejabat koruptor jadi ustaz ngambil duit rehasan itu jadi apapun gak bener orang semacam itu jadi kepada siapapun harus ini jadi edukasi dari pemerintah mungkin memberikan pemahaman dengan cara bermacam-macam kemudian juga diberi solusi bagaimana agar barang-barang itu bisa awet dan sebagainya yang sekarang lebih sehat jadi kerja semuanya jangan sampai kita hanya melarang-melarang saja tapi ternyata ini atau di sisi lain wahai hamba Allah anda yang berdagang pastikan anda tidak akan menjual sesuatu kecuali anda sendiri juga akan rela untuk makannya dan lihat iman yang diajarkan oleh Allah kalau anda sendiri gak senang jangan sampai anda paksakan orang lain harus membelinya kejujuran ini itu kalau orang gak jujur lihat bakal jadi pebohong dalam apapun dan itu merugikan umat merugikan bangsa ini siapapun ustadz akan kianat sehingga kalau ada pemalsu hadis ya modelnya yang begitu jadi semuanya karena tidak jujur makanya dalam urusan hadis kan dusta itu paling bahaya dusta itu macam-macam nanti dalam dunia macam-macam dalam dunia keustatan ya macam-macam dusta punya macam-macam mulai makam makamat makam-makam makam-makam pokoknya kuncinya satu sudah ada dusta di dalam hatinya tidak takut kepada Allah seolah Allah tidak melihatnya makanya makam yang paling tinggi yang didapat nanti sebenarnya silsilah yang kita kaji setelah ini sebetulnya ada rukun-rukun agama apa bilar-bilar agama yang terakhir adalah ihsan bagaimana kita merasa selalu dilihat oleh Allah biarpun di kamar sendiri kita tidak akan melakukan kalau itu dilarang oleh Allah kalau kita pernah kebleset kita segera istighfar maka semuanya ayo dari pihak siapapun yang pernah melakukan salam mungkin kita pernah menjual sesuatu yang tidak pantas untuk dimakan maka ayo istighfar dan berjanji esok hari karena apa kita juga punya anak jangan sampai Allah memindahkan penyakit karena kita tidak peduli dengan anaknya orang Allah akan pindahkan penyakit ke anak kita jujur ayo jujur kepada Allah dan semuanya kalau anda jalani berdagang dengan capek ceripayah anda dagang anda akan jadi ibadah dan rizki yang anda dapat adalah rizki yang menghantarkan ke surga ayo masya Allah jujur saya masya Allah baik 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 terima kasih banyak bu ya selamat menikmati